hai oke assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh apa kabar kalian semua semoga sehat selalu ya Hai ya hari ini gua mau ngasih tutorial nih untuk game Jurassic World ya kemarin banyak banyak banget komentar yang nanyain yang bisa login Facebook enggak Bang cara downloadnya gimana Bang kok pas di cheat gamenya unavailable Oke hari ini gua akan jelasin semuanya mulai dari download terus install gamenya login via Facebooknya sampai melakukan cheat menggunakan lucky patchernya ya Nah sebelum itu teman-teman sebelum kita mulai sebelum kita lanjut gue minta untuk kalian semua dukung dan support channelnya ya support ya caranya gampang subscribe cukup subscribe like comment dan share ya juga aktifin tanda loncengnya jadi setiap kali gua ada update game setiap kali gua ada update game kalian akan didapatkan notifikasi ya Oke langsung aja kita download gamenya gua buka YouTube ini gua ambil dari link yang gua cantumkan di deskripsi ya jadi kalian eh eh kalian disini sama gua sama gitu loh maksudnya gua nggak ngambil game atau lucky patcher dari link yang lain tapi gua ambil dari YouTube yang gua tulis di deskripsi ya Hai yang pertama disini download Jurassic World nya download Jurassic World nya eh eh di melakukan download selanjutnya lucky patcher untuk lucky patcher disini linknya menggunakan zip share ya menggunakan zip share ya Nah untuk kalian disini yang download disini keluar iklan caranya gampang Hai cara downloadnya disini kalian cukup tekan tombol download now ini kalian tekan oke terus buka di browser baru nih bukan ya buka di browser baru atau misalkan di kalian buka di tab baru ya kayak gini gue pilih di Chrome lagi nah ini langsung nongol download ya jadi nggak akan muncul iklan simple sebenarnya caranya oke kita tunggu downloadnya selesai ya jurassic world selesai kita install selesai kita tunggu lagi patchernya sekarang kita tunggu lagi patchernya sebentar lagi sebentar lagi mungkin ini yang kalian lihat ya iklan iklan ini ya saat download ya jadi caranya untuk zip share tadi kalian tekan bagian download maunya terus kalian buka di tab baru oke selesai kita install laki patcher nggak bisa di install dari situ kita ke file manager internal internal download ini oke selesai oke ingat ya laki patchernya jangan dibuka cukup download dan install aja sekarang disini kita buka gamenya disini dia akan blank hitam agak lama ya jadi kalian jangan takut gamenya gamenya crash kalian nggak perlu takut disini gamenya crash karena memang untuk awal seperti ini nah disini kalian tekan yang warna hijau ya dia akan download data seperti ini dia akan melakukan download data dan karena disini download datanya lumayan gede ya ini download pertama 125 MB nanti akan ada download lagi sekitar 600 MB ya jadi disini karena dia downloadnya lama gua akan skip aja ya gua akan skip disini oke downloadnya udah selesai nah disini untuk login menggunakan Facebook sekarang gini gua login ya login with Facebook gua masuk kesini oke disini ada kesalahan ya kesalahan masuk kenapa karena gua ada aplikasi Facebook jadi buat kalian buat kalian semua yang mau login menggunakan Facebook aplikasi Facebooknya harus dihapus dulu ya ini aplikasi Facebook gua ini gua hapus gua uninstall ya udah gua hapus ya aplikasinya hapus dulu aplikasi Facebooknya nah setelah dihapus baru kalian login lagi menggunakan Facebook kalian login nah ini diarahkan melalui browser ya oke karena akun Facebook gua udah gua login ini gua tinggal lanjutkan aja ya jadi untuk login menggunakan Facebook kalian wajib hapus aplikasi Facebooknya ya karena kalau misalkan nggak dihapus itu nggak akan bisa login menggunakan Facebook oke koneksion server loss kita login lagi teman-teman bisa lihat ya di sini kalian bisa lihat teman-teman bisa lihat di sini kalian bisa lihat connected with Facebook ya berarti sudah terhubung dengan Facebook ya nah sekarang kita coba untuk Lucky Patcher nya kira-kira berfungsi atau nggak ya kalau suaranya gua kecilin dulu oke sekarang kita coba untuk Lucky Patcher nya apakah berfungsi ini untuk ke VIP kita ambil yang tahunan centang keduanya centang keduanya centang keduanya oke berhasil ya berhasil ya berhasil ya kitnya working ya sekarang kita coba untuk beli case centang oke berhasil juga nah jadi buat kalian yang main game ini misalkan game nya sering-sering keluar kalian lagi main tiba-tiba dia keluar sendiri itu dikarenakan kalian terlalu sering melakukan pembelian ya jadi untuk ini untuk case ini sebisa mungkin kalian jangan terlalu sering melakukan pembelian case nya oke supaya game nya nggak sering force close ya ini ini dino-dino hybrid dan super hybrid yang gue punya ini yang legend nya inilah yang udah gue punya ya jadi untuk kalian kalau misalkan mau beli mau ngedapetin dino gue saranin kalian cukup beli yang disini ya spesial kalian beli bundle yang spesial disini di oke hybrid oke hybrid punya satu Oh jeno-jenozoic untuk pembelian-pembelian disini ya teman-teman bisa lihat kalian bisa ambil yang di bagian-bagian sini oke ya teman-teman bisa lihat ya disini gua udah terhubung dengan Facebook jadi kalian untuk bisa login menggunakan Facebook bisa ikutin cara yang gua jelasin disini terus bang kok game gua sering keluar sendiri bang bro ini kita ngomong masalah cheatnya dulu ya lu main game nih kalian main game keluar sendiri gamenya satu atau dua kali wajar bro santai aja enggak perlu enggak perlu jadi pusing gitu loh kenapa karena cheat yang kalian dapetin ini wah banget gitu loh mantep banget kalian enggak perlu top up kalian enggak perlu ngeluarin duit orang lain di luar sana gitu main game ini yang enggak tahu tentang moodnya tentang cheatnya mereka mau top up aja nih yang kecil nih 200 cash 200 dolar itu harganya 6 dolar bro dikali 14 ribu coba berapa tuh hampir cepe ya kan nah sedangkan kita kita disini main nih kita mau beli cash 20 ribu cash harus bayar 11 dolar ya kan 11 dolar tuh dikali 14 ribu berapa ratus ribu tuh kan kita tinggal pencet dapet dapet 120 ribu enggak keluar duit gitu loh jadi apa ya ya jadi gitu deh enggak sebanding dengan cheat yang kita dapet gitu loh cuma force close sekali ya tinggal login lagi gitu loh tinggal masuk lagi ke gamenya lanjut lagi permainannya gitu kan enggak masalah cheat yang kita dapet disini wow banget gitu loh benefitnya keren-keren gitu loh jadi santai aja enggak perlu dijadiin masalah gue juga sering kayak gitu sama sering force close sering keluar sendiri apalagi kalau misalkan gue kebanyakan beli-beli gitu kan kebanyakan beli-beli cash ini sama sering keluar-keluar cuma ya enjoy aja nikmatin nikmatin aja karena game disini cheat di dalam gamenya menurut gue enggak sebanding dengan kendala yang dihadapin gitu loh kalian disini enggak dibanet enggak dibanet kalian disini cuma sekedar game keluar kita bisa masuk lagi ke dalam gamenya dilanjutin mainnya santai aja itu semua menurut gue enggak seberapa bro dengan cheat yang kita dapet dan untuk kalian yang takut lucky patcher dibilang virus enggak usah takut lucky patcher itu bukan virus tetapi google play protect mengidentifikasinya sebagai virus kenapa diidentifikasi sebagai virus karena lucky patcher bisa mengubah sistem atau mengubah aplikasi dari yang asli menjadi modifikasi itulah kenapa dia ditandai sebagai virus nah untuk kalian kalian tinggal non aktifin aja tuh play protect yang ada di google play nya ya yang ada di playstore kalian non aktifin play protect yang ada di playstore supaya lucky patchernya bekerja dengan sempurna gue udah main game ini lebih dari satu bulan udah lebih dari satu bulan dan aman handphone gue gak kena virus gue gak kena bannet kendalanya cuma itu kadang suka keluar sendiri saat kita mainin gamenya cuman menurut gue it's okay lah itu gak berpengaruh buat gue karena benefit yang gue dapet dari modnya dari lucky patcher itu jauh banget dari kendala yang gue hadapin gue bisa beli apapun disini susuka gue gak perlu keluar duit itu yang penting kita menikmati gamenya kita seneng main gamenya bukan pusing main gamenya bukan sakit kepala main gamenya gitu kan kenapa karena kadang kalau misalkan kita main game kita mentok nih di satu titik gak bisa ngapa-ngapain solusi satu-satunya apa kita farming untuk naikin leveling untuk naikin karakter sekian lama kadang kesel sendiri karena terlalu lama nah solusi yang kedua itu apa top up betul gak kita top up mau gak mau kita keluar duit iya kan nah disini kalian gak perlu keluar duit untuk top up-nya kalian mau beli disini tinggal pencet mau beli apa mau beli ini 20 dolar tuh 20 dolar tuh kali 14 ribu berapa tuh 14 kali 2 280 280 atau 2800 tuh kalian keluar duit disini gak perlu tinggal begini doang nah dapet dapet bro dapet bro dapet bro banyak tuh dapetnya ya kan gak perlu keluar duit cukup pencet cukup klik dapet yang kalian mau disini minggu lalu ada orang dari luar negeri terus dia nge WA gua dia nge WA gua dia nanya-nanya tentang game ini dia nanya-nanya tentang game ini dia minta cara downloadnya dia minta segala macemnya lah sama seperti temen-temen yang ada di komentar tanya cara download tanya cara install terus cara menggunakan modnya sampai gua kasih tau begini-begini-begini dan sampai sekarang dia masih main dia masih chatting sama gua di WA dia bilang makasih karena sebelumnya dia main harus apa namanya keluar duit sekian juta sekian dolar gitu kan untuk top up untuk ngelengkapin dino-dino nya apalagi untuk ngedapetin super hybrid gitu kan karena untuk ngedapetin super hybrid ini uh kalian butuh waktu lama banget bro lama banget kalian untuk ngedapetin ini seperti ini misalkan ngeblank kayak gini santai aja gak bisa gak bisa dijadiin pusing nah kalian bisa lihat untuk ngedapetin indorepter super hybrid ini kalian butuh berapa juta untuk top up oke oke jadi it's okay lah santai aja enjoy happy the game buat diri kalian seneng gembira dengan game dengan game ini karena kalian bisa beli apapun disini secara gratis dan untuk yang bilang bang kalau misalkan nge-cheat pakai lucky patcher beli-beli kayak gitu ditagi gak agak bakal gak akan ada yang nagih kalian kenapa karena setiap kalian beli itu pembeliannya dipindahkan ke proxy lucky patcher oke sedangkan proxy lucky patcher itu banyak banget dan semuanya di luar negeri jadi gak akan ada yang nagih kalian oke slow santai nikmati gamenya terus yang ini untuk ngedapetin indoreptor gen 2 ini bro wow luar biasa capeknya bro perjuangannya kenapa gue bisa ngomong kayak gitu karena sebelumnya gue coba ngedapetin indoreptor yang super hybrid ini tanpa menggunakan cheat gue battle gue cuma ngandelin mana ya oh bukan disini disini nah gue cuma ngandelin ini ngedapetin ngedapetin cuma 15 20 ya kan paling besar 50 sedangkan untuk satu kali kita breed nih satu kali kita ngedapetin indoreptor itu mana super hybrid ini dia nah indoreptor gen 2 kalian butuh 2000 gen indoreptor 2000 gen yang lainnya 1000 1800 oke kalian butuh banyak jadi itulah gak perlu kalian ngerasa kesel hanya karena game kadang suka keluar sendiri beberapa kali ya satu atau dua kali santai aja karena apa disaat kalian battle pun ini disaat kalian battle terus misalkan gamenya keluar sendiri kalian login lagi masuk lagi ke dalam gamenya battlenya ngelanjutin kita gak akan mengulang tapi melanjutkan battlenya oke sekarang gue coba battle dulu karena ada liga pake apa ya oke kalian misalkan mau tau indoreptor indoreptor lagi tambah yang ini pacigalosaurus oke kita battle kalian lihat ya 2 VIP langsung aja gak pake lama 1 2 2 3 2 2 1 2 3 7 7 8 9 9 10 10 10 10 selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati segitu aja dari gue terima kasih buat teman-teman jangan lupa untuk subscribe like, komen, share dan loncengnya aktifin juga ya sampai ketemu lagi di mode-mode selanjutnya wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh see you